Sahabat entrepreneur, salam hebat Luar biasa ya, berjumpa lagi di video kali ini Dengan saya, Haninar Santoso Di video kali ini, saya akan sharing santai tentang Kegigihan Seberapa gigihkah anda untuk mencapai kesuksesan? Intro Baik, bagi anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini Saya yakin anda adalah orang yang ingin terus maju Kepingin lebih baik dan kepingin lebih sukses lagi Nah, pada video kali ini Saya ingin men-sharingkan ya Sesuatu ilmu yang saya dapatkan Ya, dari sebuah buku yang Ini bisa merubah mindset anda Menjadi orang yang sukses Yaitu dari buku Think and Grow Rich Karya dari Napoleon Hill Dimana disini saya belajar bahwa Orang yang sukses adalah orang yang Yang memiliki kegigihan Nah, kita akan bahas disini Seberapa gigihkah anda? Nah, kegigihan adalah sebuah kondisi pikiran Ya, karena itu bisa dibentuk Nah, sebelum kita berbicara bagaimana kita sukses Kita harus memiliki Poin ini ya, teman-teman Yaitu anda harus punya kegigihan Nah, disini saya belajar ada Delapan poin ya Yang bisa membuat anda memiliki kegigihan yang luar biasa Oke, bagaimana anda bisa memiliki kegigihan tersebut? Yang pertama Anda harus punya tujuan yang pasti Kalau anda sudah tahu apa yang ingin anda tuju Ya, kegigihan itu akan muncul Banyak orang ya Di tengah perjalanan berhenti Sudah loyo, down Karena mereka tidak punya tujuan Ya, poin pertama Anda harus punya tujuan yang pasti Supaya anda bisa melakukan langkah pertama Karena yang paling sulit adalah Melangkah yang pertama Oke Poin yang kedua Keinginan Nah, kegigihan akan lebih mudah diperoleh Dan dipertahankan ketika kita tengah mengajar sesuatu Yang sangat kita inginkan Apakah hari ini anda punya sesuatu yang anda benar-benar inginkan? Kalau anda sudah menemukan sesuatu itu Saya yakin kegigihan anda akan muncul Ya Poin ketiga Kemandirian Jika anda percaya kepada kemampuan anda sendiri Dalam melaksanakan sebuah rencana Anda akan terus terdorong Untuk menjalankan rencana tersebut dengan gigi Jadi anda harus belajar memiliki kemandirian teman-teman Ketika kita memiliki kemandirian Ya, kemandirian yang luar biasa Kegigihan itu akan sangat terbangun dengan mudah Ya Yang keempat Rencana yang pasti Karena tidak ada orang sukses itu yang tidak punya rencana Kalau kita tidak punya rencana berarti kita sudah merencanakan untuk gagal Ya Di sini dengan rencana yang tersusun ya mungkin sederhana Strategi yang sederhana Minimal ketika anda sudah punya rencana yang pasti Anda tahu Kenapa anda harus menjalankan itu dan anda akan membangun kegigihan anda Dengan rencana yang sudah anda buat Ya Yang kelima Pengetahuan yang akurat Nah, kalau kita mau sukses ya Kegigihan itu juga bisa kita bangun dengan kita mencari sumber-sumber pengetahuan yang cukup Ya, yang akurat Yang mendukung kita untuk bisa sukses di bidang yang kita sedang kerjakan Jadi jangan anda tidak mau belajar ya Kalau anda belajar terus Anda dapat informasi yang luar biasa Dapat informasi yang akurat dari orang yang sukses Di bidang anda ya Kegigian anda pun akan semakin meningkat Oke, karena dengan punya pengetahuan itu akan mendorong kegigian anda Ya Yang keenam Kerjasama Nah, ini penting teman-teman Orang yang gigih Ya, biasanya memiliki simpati Pengertian Dan kerjasama dengan orang lain Sehingga membuat Orang tersebut akan semakin gigih Ya, kita sudah gigih Dibantu dengan lingkungan sekitar yang positif Kegigian kita akan terbangun dan terjaga Oke Yang ketujuh Nah, yaitu kekuatan kehendak Nah, apakah anda sudah memaksimalkan kekuatan kehendak anda? Nah, kebiasaan mengkonsentrasikan pikiran kepada terciptanya rencana mencapai tujuan Akan menggirik anda pada kegigian Coba di cross-check Apakah hari ini anda punya kekuatan kehendak? Saya yakin setiap orang itu punya kekuatan kehendak Cuma tidak banyak orang yang menggunakannya dengan baik Oke Dan poin yang terakhir, yang ke-8 Yaitu Kebiasaan Saya ulangi ya Kebiasaan Kebiasaan Habit Nah, kegigihan adalah hasil langsung dari kebiasaan Kalau kita sudah melakukan suatu kebiasaan dengan positif Kegigihan itu akan terbangun Dan orang yang sudah punya kebiasaan yang luar biasa Kegigihannya akan semakin kuat Dan itu akan susah digoyangkan Pikiran menyerap dan menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari Yang memberinya asupan Sehingga rasa takut musuh terburuk dari semua musuh Dapat diatasi dengan memaksa diri anda untuk terus melakukan Dan mengulang tindakan-tindakan keberanian Setiap orang yang pernah terjun aktif dalam perang Pasti mengetahui hal ini Ini kata dari Napoleon Hill So, teman-teman Kita harus membangun kebiasaan positif Supaya kita terus menjaga Dan terus Mengperkuat Kegigihan kita Oke Pertanyaannya sekarang Kalau anda mau sukses Seberapa gigi ke anda hari ini? Ya Sekian video pada kali ini Jika anda akan mendapatkan manfaat Berikan like Berikan komentar yang positif Dan jangan lupa share kepada teman anda Supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan selalu salam hebat Luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih